Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Sahabat Quran dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada video kali ini kita akan belajar bersama Murottal dengan Irama Bayati Sebelum kita mulai Ada dua rumus yang harus kita pahami terlebih dahulu Yakni rumus tentang ayat Al-Quran Dan yang kedua rumus tentang Irama Bayati itu sendiri Kita mulai yang pertama Rumus ayat Al-Quran Kita bagi menjadi tiga Ada ayat panjang Biasanya ayat panjang ini diakhiri dengan Mat'arif Lusukun Dengan panjang 5-6 ketukan Contohnya adalah Alhamdulillahirrobbilalamin Nah di ujungnya itu panjang 5-6 ketukan Yang kedua adalah ayat sedang Contohnya pada surat Al-A'la berikut ini Yang ketiga adalah ayat pendek Biasanya diakhiri dengan tanda sukun Atau kol-kolah Contohnya pada surat Al-Kawthar Nah itu adalah pembagian dari ayat-ayat di dalam Al-Quran Kemudian yang kedua adalah rumus tentang Irama Bayati Agar kita mudah untuk mempelajarinya Kita buat rumus saja Yang pertama nada Bayati itu adalah naik Kemudian yang kedua adalah sedang atau datar Dan yang ketiga adalah turun Mari kita pakai kata-kata Agar mempermudah kita Dalam belajar Irama Bayati ini Oke kita mulai dari nada yang pertama Bayati pertama naik Yang kedua Bayati kedua datar Yang ketiga Bayati ketiga turun Sekarang kita terapkan pada bacaan Ta'awud dan Basmalah Khusus bacaan Ta'awud dan Basmalah Kita pakai dua nada saja Yaitu nada tinggi dan rendah Nada sedang tidak kita pakai Mari kita perhatikan Bayati pertama naik A'udhu billahi minas syaitanir wajim Kemudian yang kedua kita pakai nada rendah Bayati ketiga turun Bismillahirrohmanirrohim Nah seperti itu Nah baru kita terapkan secara utuh Nada satu, dua, dan tiga Mari kita praktekan ke dalam ayat yang panjang terlebih dahulu Kita ambil surat al-fatihah Bayati pertama naik Alhamdulillahi robbil alamin Yang kedua Nada sedang atau datar Bayati kedua datar Ar-Rahmanirrohim Yang ketiga Bayati ketiga turun Nah itulah bayati apabila kita terapkan di ayat yang panjang Bagaimana jika diterapkan di ayat yang sedang Kita ambil contoh surat al-akla Bayati pertama naik Sabdi hisma rabbikal a'la Tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek Bayati kedua datar Bayati kedua datar Al-ladhi ukhana'ku fa-samu'a Bayati ketiga turun Kita lanjutkan Kita terapkan ke ayat yang pendek Kita ambil contoh di dalam surat al-kawthad Bayati pertama naik Karena bacanya disitu harus dibaca pendek Bayati kedua datar Fasallili robbi kawan har Bayati ketiga turun Inna syari'a kau huwa al-abtaw Oke kita baca secara utuh lagu Bayati dalam surat Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiraqa al-mustakim Syiraqa al-lazina anhan'ta alayhim Ghairil maghubi alayhim wa labbalin Rabbil filli wal walidayya walil mu'minin Nah untuk lagu terakhir atau di akhir ayat Kita usahakan memakai nada yang ketiga Contoh Wairil maghubi alayhim wa labbalin Nada ketiga Kemudian karena ada tasdik atau bacaan sodakallahul azim Kita pakai nada yang ketiga juga Sodakallahul azim Atau boleh juga Sodakallahul azim Nah demikianlah Belajar kita hari ini Yaitu Hirama Bayati Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati